Halo semua, balik lagi sama aku Teddy disini Dan hari ini tanggal 15 bulan Agustus Waktu aku rekam, aku hari ini bakal ngebahas Yang terakhir ya, eventnya terakhir yaitu Polnab Cup 2022 Jadi gue bakal bahas dulu mungkin dari finalnya ya Biar lebih enak aja Jadi cuma aku mau kasih reminder dulu di video ini gak ada game Game akan aku kisahkan videonya di video beda lah dari sini Maksudnya video lain, itu biar gak terlalu panjang Karena banyak banget yang pengen gue ngomongkan sebenarnya disini Oke, jadi kita langsung bahas aja Kita bahas dari mungkin dari mahasiswanya ya Final mahasiswanya Final mahasiswanya itu mempertemukan antara FISIP Universitas Tanjung Pura dengan Fakultas Hukum Tanjung Pura Yang akhirnya dimenangkan oleh Fakultas Hukum Untan Sebenarnya Fakultas Hukum Untan di event kali ini Ada beberapa pemain baru ya Itu ada nomor, berapa ya? Nomor 14 Sutan Pasha, kalau gak salah namanya Terus ada nomor 23 Itu namanya Siapa yang namanya? Aku lupa bentar Petrus, Petrus, Petrus kalau gak salah namanya Dua pemain ini menurut aku nilai membuat jadi pembeda di Fakultas Hukum di event kali ini Karena kalau di event sebelumnya kan gak ada mereka berdua nih Sutan Pasha sendiri kayaknya menurut aku kayaknya dia main posisi mungkin 3 ya Posisi 3, mungkin 4 Bahkan sebenarnya posisi kecil juga dia bisa gitu Posisi 2 gitu, karena shootingnya bagus Terus kalau untuk Petrus ya menurut aku mungkin main 3, main 4 gitu Atau mungkin bahkan main 5 karena wingspannya tinggi Dua pemain dari Hukum ini wingspannya bagus-bagus nih Sangat panjang lah gitu Jadi ketika mereka bermain on court Lawan agak terindividasi tuh Wah tinggi banget gitu Dan memang Satu berkat mereka berdua Defense-nya Hukum jauh banyak berkembang ya Maksudnya jauh banget tingkat levelnya Ketika orang jadi gak berani Masuk ke pen area-nya Hukum Terus Active hand-nya juga lebih banyak aku lihat Terutama ya kalau di Hukum ada Angga Yang kemarin juga sempat jadi MVP Iya kan Lalu ada juga nomor 5-nya Kaptennya Kalau gak salah ya, kalau gak salah Kaptennya Itu Fahrozi itu juga Luar biasa sih Maksudnya untuk bawa bola Hukum Maksudnya sebagai pemain kecil Sebagai pemain guard Nomor 5 itu menurut aku Hukum bersyukur lah Ada yang bawa bola Dan bisa sabar dan tahu Dan bisa shoot lagi Karena pertandingan Fisip kemarin Menurut aku salah satu kontribusi Paling banyak adalah dia Empat kali Empat kali mungkin Three point Banyak banget Dan emang lagi wangi banget Hukum kemarin pas malam Fisip Fisip sendiri Fisip sebenarnya Aku juga waktu pas kemarin ikut eventnya Aku juga sebenarnya gak bisa memprediksi Siapa yang sebenarnya bakal ketemu Hukum-hukum di final gitu Kalau hukumnya menurut aku Hampir pasti lah masuk final Cuman Fisip Fisip atau teknik Atau siapapun Waktu itu Atau bahkan polnip waktu itu aku Jadi aku gak bisa prediksi Waktu itu siapa yang ketemu final Tapi ternyata Fisip yang masuk Tim Fisip sendiri Sebenarnya Sepertinya sih ada beberapa pemain baru ya Yang aku belum pernah ketemu Kalau kayak nomor 15 Rijaldo Nomor 14 Ada Teddy Kemarin juga sempat ketemu di STBHB Kalau gak salah event STBHB kemarin Terus ada nomor 6 Arya Kayaknya pernah ada main juga kemarin Cuma yang menarik mata aku adalah Pemain backcourtnya Nomor 11 William William Konstantinovel Kalau di Instagramnya Menurut aku dia mainnya bagus Ya kan Maksudnya He can handle the ball Ya kan Dia bisa ngatur tim Dia juga bisa Maksudnya Cost to cost Untuk bawa bola sendiri Terus eksekusi Finishing juga bagus gitu Maksudnya bola lengket sama tangannya Dan itu kan juga Kalau menurut aku Salah satu indikasi Pemain itu bagus gitu Jadi sebenarnya Fisip udah kebantu nih Ya kan Kemarin-kemarin Menurut aku juga masalah Fisip Sebenarnya gak ada orang yang bisa bawa bola Gitu Gak ada bisa Bawakan flow Untuk timnya tuh gak ada Sekarang ini ada Karena kemarin mereka udah ada Big Man Rijaldo ya Terus ada nomor 14 juga Menurut aku lumayan tinggi Cuman memang Kalau menurut aku Emang Kak Masih Kalah Kemampuan Big Man-nya Mungkin bukan kemampuan Big Man Mungkin Rotasi Atau lapisan Karena Menurut aku hukum Big Man-nya ada beberapa nih Ada Ondo Kalau gak salah Namanya Ada Bagus Ada nomor 1 juga Si Putro ya Putra Putra Dimas Aku juga lupa namanya Terus ada Si Petrus tadi Jadi Big Man-nya mungkin lebih banyak Lapisnya banyak Karena mainnya bersih ya Waktu bersih Sama waktu kotor itu Aku rasa Sangat beda sekali Cara mengatur Strateginya juga Seperti itu Finalnya kemarin oke Seru lah Menurut aku Walaupun sebenarnya Kalau misalnya kalian lihat Itu skornya agak mepet Di akhir final Sebenarnya Di akhir-akhir itu mungkin Hukum sebenarnya Sudah Sudah gak Gak terlalu gimana gitu Berikan waktu minute play Untuk pemain-pemain barunya Pemain utama Seperti Angga Terus ada lagi Itu Tommy Gak Gak dikasih minute play Terlalu banyak Sebenarnya Untuk di final kemarin Apalagi di kuartal terakhir Sudah Sudah dikasih lah Ke yang baru ini Jadi makanya Skornya agak mepet Padahal sebenarnya Lumayan jauh itu Ketinggalannya Momentum ya Sepat ada Sekali dua kali Tapi hukum masih Di atas angin sih Waktu final ini Jadi congrats Buat fakultas hukum Nanti gue Gue bakal bikin juga Satu post tentang hukum Kenapa Aku selalu bawa-bawa Fakultas hukum ini Kayak Naik-naik kan Karena fakultas hukum ini Kalau menurut aku ya Menurut aku Kalau gak salah Satu-satunya Fakultas Atau katakanlah Mewakili Universitas Puntianak Yang pernah Bawa tim basket Tanding di luar Kalbar Gitu Dan menang Dan pernah menang Dan pernah juara Nanti gue bikin trade-nya itu Itu kenapa Menurutku Fakultas hukum Basketnya ya Basket dan fakultas hukum Di Universitas Tanjumura Itu spesial Apalagi pelatihnya Untuk event kemarin lah Maksudnya salah satu alumni Venom Siapa yang gak tau Kalau di Puntianak ya Kalian pasti kenal lah Gitu Itu Udah Udah Legend Legendnya Basket di Kalbar Oke Jadi kita lanjut Ke kategori SMA SMA putranya dulu ya Kalau untuk SMA putranya Itu kemarin berarti Finalnya itu Mempertemukan antara SMA Sanggau SMA 1 Sanggau SMA 1 Negeri Sanggau Lalu dengan SMA 2 Negeri Pontianak Sebenarnya Kalau dari awal Kalau aku pribadi ya Kalau misalnya melihat Secara keseluruhan tim Sebenarnya aku menjago SMA 1 Sanggau Dari awal Karena Beberapa event Yang dia ikuti Sebenarnya Cuma satu sih Yang aku pernah Ikutin Waktu itu di BMFH Kalau gak salah Mereka juga sempat ikut Di Pandawa Di awal tahun banget Event di Pontianak Cuma aku sempat ikutnya Yang nontonnya di BMFH Waktu itu Menurut aku Beda lah Maksudnya Ada beberapa pemain yang Sangat beda Levelnya lebih bagus Handling bola Juga lebih bagus Kelihatan lah ya Maksud aku Tadi aku bilang Kalau ketika pemain itu Bisa handle bola dengan bagus Bisa dribble bola dengan bagus Aku rasa Yang lainnya juga Pasti ngikut Entah itu shooting Entah itu finishing Entah itu mau layup Segala macam Itu pasti bagus Dan memang Di SMA Sanggau Sendiri Emang ada beberapa Pemain yang menurut aku Emang levelnya Kalau misalnya Kata orang pemain daerah Ini bukan pemain daerah Ini sudah pemain kota Pontianak Bahkan sebenarnya Harusnya udah gak ada Cuma di Pontianak Harusnya Bisa keluar Itu ada nomor 6 Rifki Terus ada nomor 1 Juga Rivaldo ya Kalau gak salah ya Namanya Rivaldo Nah 2 pemain Ini yang menurut aku Agak mencolok gitu Rivaldo 1 Kidal lagi Itu Luar biasa itu Kidal Badan besar Ya kan Masih lincah Ya kan Masih bisa Kiri kanan-kiri kanan Lari masih kuat Kalau Rifki Luar biasa lah Menurut aku Rifki emang Terutama di final kemarin ya Menurut aku final kemarin Dia mainnya sangat tenang Gitu Tidak seperti game-game biasa Karena biasanya menurut aku Dia eksplosif Masuk-masuk-masuk Tapi kemarin Untuk final Menurut aku agak tenang dia Gak terlalu gimana mencolok Malah lebih Mencolok nomor 1 Sebenarnya si Rivaldo ini Cuma emang Berdua ini Standarnya Hebak Udah tinggi lah Gitu Udah tinggi untuk anak SMA Putra Di Kalbar Ataupun di Potiana Ada juga beberapa Kayak nomor 8 Koh Kalau gak salah namanya Postur juga bagus Ya kan sebenarnya Oke lah gitu Cuma ya Kalau misalnya ngomong Karena aku suka Nengok dribble ya Nengok handling Bola banding Aku suka nomor 4 nya sih Kairanov Aku pasti susah Ngomongin namanya Tapi aku suka Cara dribbler dia sih Itu balik lagi Karena menurut aku Kalau misalnya dribbler udah bagus Henry Pula bagus Itu pebasket Harusnya yang lain juga bagus Dan memang Pas final Menurut aku Memang agak Kesulitan sih ya SMA 2 Pontianak Untuk bisa Mencari momentum Atau Untuk memutus momentum Lead Mereka lumayan tinggi Ya kan Lead mereka agak Agak besar itu Gapenya waktu itu Dan memang pertandingannya Agak seru sih Tensi agak tinggi nih Ya kan Agak panas Ada sedikit Percik-percikan api Aku lihat Ada trash talk Di sana sini Ya kan fallout Juga ada beberapa Cuma itu Keras gitu Aku suka sana Gitu Maksudnya Ketika sudah ada Trash talk Ya nengok mentalnya Ada enggak gitu Anak-anak ini Untuk tetap bermain Konsisten Tetap bermain stabil Ya kan Trash talk It's okay Gitu loh Tapi apakah Mengganggu konsentrasimu Apakah lu bisa Bawa timmu Buat menang Nah itu soal Soal beda lain lagi Jadi gak boleh Cuma sekedar Trash talk Semanda SMA 2 ini Semaya ada beberapa Yang bagus Ya kan Kalau menurut aku Ada pemain pop Yang kemarin John 14 Ya kan Terus ada Nomor 7 misalnya Ya kan Aku kurang tahu juga Namanya Semanda Semana ada beberapa Pemain bagus Tapi kalau Semisalnya Ya kan Menurut aku nih Kalau dilihat Dari kemampuan Men dribble-nya Kelihatan dari Perbandingan antara SMA Sanggau SMA 2 Masih SMA Sanggau sih Gitu Karena pemainnya Lebih bisa bawa bola Gitu SMA 2 mungkin Kurangnya itu Butuh Ada pemain Yang bisa Ngelola Apa Ngelola tempo Terus bisa tahu Kita harus bermain Seperti apa Seperti apa Gitu loh Menurut aku SMA 2 Kurangnya itu aja Kemarin Tapi kalau Secara keseluruhan Satu tim Ya sebenarnya Bisa-bisa aja Buat scoring Segala macam Bisa Tapi balik lagi Betapa pentingnya Orang Atau pemain Yang bisa mengatur Pola permainan Ketika Bermain sih Lagi bertanding Final Dimenangkan SMA Sanggau Championnya Akhirnya ya Setelah sekian banyak event Terakhir juga Juara 3 Aku lihat Di BMFH Nah Kalau Dan di eventnya Kali ini Akhirnya mereka berhasil Jadi juara Umumnya Ini event By the way Event khusus negeri ya Jadi SMA 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 nya itu Invitational Tapi khusus negeri Jadi suasana gak ada masuk Gak ada kayak Petrus Immanuel Segala macam itu gak ada Makanya aku penasaran SMA Sanggau ini Kayaknya ya Kayaknya sih Belum pernah ketemu SMA Petrus A Gitu Kayaknya belum pernah ketemu Jadi Aku juga sempat ngomong Kemarin kalau gak salah Kayaknya Petrus bakal Ngadain Petrus Cup Iya kan Moga-moga SMA 1 ini Bisa ikut SMA 1 Sanggau ini Bisa ikut Dan bisa ketemu Petrus A Mereka sempat ketemu Petrus B Kemarin Di BMFH sempat ketemu Petrus B Dan mereka menang Gitu loh Petrus B juga agak kewalahan itu Jadi moga-moga ya Siapa tau ada kesempatan Kita bisa melihat SMA 1 Sanggau Ketemu SMA Petrus Yang tim A nya Gue pengen lihat Pasti seru lah At least seru Ketat Tapi kayaknya aku megangnya Petrus Kayak aku sih Kayak kalau ngomong gamblang sih Langsung gak Kayak-nggak Harusnya sih masih Petrus Tapi Pasti good game gitu Pasti bagus banget Keras banget Mungkin kuartal 1 Kuartal 2 Pasti tipis-tipis Masih kejaga jaran Masuk kuartal 3 Mungkin bagus Gue gak tau Aku gak tau Tapi aku pengen lihat Gue pengen lihat Nanti gamenya Moga-moga ya Mereka bisa ikut Lalu Aku sempat juga bikin Di story Q&A gitu Kalian pengen nanya apa Pengen bahas apa Sekalian aku bikin Untuk di penghujung video ini Ada beberapa sih yang masuk Dan menurut aku menarik-menarik Mungkin aku bahas satu-satu Yang pertama Ada penilaian turnamen Di Pontianak kemarin Yang kemarin Yang ini Polnep ya Mungkin nanti Setelah Akhir tahun Gue bakal bikin recap gitu Mungkin bahas satu-satu Gimana-gimana Akhirnya timnya siapa-siapa Makanya aku ada bikin tuh Mencari klub Atau tim terbaik Tim basket terbaik Di Pontianak Aku udah bikin itu Aku sengaja Maksudnya Tujuan aku sih Biar rumah acu ya Jadi tim-tim sekolah ini Ya kan Baik negeri Swasta Mahasiswa itu Jadi punya acuan gitu Aku sih pengennya Mungkin idealnya tuh Ada statistik Bisa tau poin berapa Per game Segala macem Cuma Karena aku masih ngurus sendiri Jadi gak mampu Aku cuma mampu Buat collect data Yang menang juara aja Gitu Jadi oke ya Udah ya Penilaian turnamen Di Pontianak kemarin Terus lanjut Ada yang menarik nih Regenerasi WD Wah Ini Ini Gokil juga nih Pertanyaan nih Regenerasi WD WD ya WD ini Kemarin sempat ikut Cuma Tidak diperkuat Dari Pemain-pemain Di Saat Fakultas Hukum Untan Ngadain acara kemarin Di FH kemarin Gak ada Kalau gak salah Gak ada Nando Gak ada Agung Gak ada Vincent Dan itu Menurut aku itu Los yang luar biasa Besar banget sih Karena Sisa Mario Kalau gak salah Sisa Mario Mario yang sempat jadi MVP Pas final Di BMFH Kemarin Sisanya Ada Ada beberapa Pemain WD Bagus Menurut aku Bisa ngolah bola Itu ada nomor 8 Kalau gak salah Dari WD Kalau gak salah Pemain daerah juga Yang kuliah di WD Dharma Sebenarnya bagus gitu Cuma Masih Belum jalan Menurut aku Polanya masih belum jalan Mungkin juga Masih belum lama ya Bermain kan Masih untuk mencari Ritme lah Untuk mencari Kemistri Mencari sistem yang Benar sih Mencari sistem bermain Yang benar Apa nih Masuk pertanyaan ini Regenerasi WD ya Tentu gua Gua harapin Ada Vincent Dan Agung Yang lainnya ya Yang ada di Yang ada di WD ini Gitu loh Dan permainan Moga-moga permainan WD ini Bisa kolektif Gitu Jadi gak cuma Karena ada satu bintang Dua bintang Tapi yang lain juga bisa dukung Gitu Karena Di WD Untuk di cup Polnep kemarin STBHB Gak ikut ya Mereka gak ikut Di Polnep Kalau gak salah Gak lolos Pool Waktu itu Poolnya emang Pool keras banget sih WD Hukum Fisip Ekonomi Kalau gak salah Kalau gak salah ya Empat Empat pool itu Atau sama kedokteran Lagi satu Aku lupa itu Tapi emang Ketemunya keras-keras semua Jadi Emang berat waktu itu WD buat bisa lolos Gitu Apalagi tidak diperkuat Sama pemain-pemain yang Katakanlah pemain bintang lah Sebelumnya gitu Gimana Regenerasinya Ya tergantung WD-nya sih Aku juga gak tau kan Tergantung WD-nya Ya moga-moga ada pemain lagi Iya kan Aku yakin sebenarnya Yang mau main basket itu banyak Cuma ya Harus latihan lah ya kan Harus latihan Level sudah mahasiswa Ya Kita harus akui Kalau mahasiswa di Pontianak Gak bisa banyak milih sih Kita Gak banyak opsi Gak banyak opsi sih Karena Menurut aku Di Kalbar Kampus-kampus itu Belum ada beasiswa basket Kayaknya belum ada sih Ya kan Correct me if I'm wrong Tapi kayaknya belum ada Beasiswa khusus untuk basket Kayaknya belum ada Jadi Emang pilihan gak banyak Yang masuk di kampus Yang berminat main Syukur-syukur Ada macam agung Segala macam kayak ini Bagus Gitu kan Sama kayak hukum gitu Hukum juga Syukur-syukur Ada pemain yang bisa main Dan mau main Dan mau dilatih Gitu Tergantung lagi Gimana cara latihannya Yang latih siapa Ya kan Sistemnya gimana Apa yang mau dikejar Segala macam Karena menurut aku Kalau sudah level mahasiswa Untuk kejar balek Latihan basic Fundamental Kayaknya agak Agak susah ya Menurut aku Mungkin agak telat Gitu loh Jadi mungkin Ya mereka harus Mereka sendirilah Yang harus cepat kejar Gitu Tapi aku sangat nunggu Ya kan Karena Kalau misalnya kita lihat Di klasemen WD Setelah event kemarin Masih di posisi kedua Ya kan Dengan skor 8 poin Menurut aku masih Sangat Memungkinkan lah Moga-moga Ada event berikutnya Yang Bisa Kita lihat Ada tim WD-nya Dengan formasi baru Mungkin Ataupun formasi lama Tapi dengan semangat Yang baru Ya kan Dengan sistem bermain yang bagus Atau gimana Karena menurut aku WD Salah satu kotender lah Namanya ada Gitu Jadi moga-moga Ada pemainnya lagi Itu sih kalau menurut aku Ya moga-moga Gak Gak nyiguh siapapun ya Maksudnya ini opini Dari aku aja Basket SMA Putri Nah Ini basket SMA Putri Menarik Video game pun Yang akan aku tampilkan Adalah sama Putri Di Polnab Cup Kemarin Gitu Sebenarnya aku pengen Ambil videonya Untuk putra Untuk masyarakat Tapi putrinya Agak-agak ketat juga Kemarin Walaupun low score Low score Tapi agak Agak ketat gitu Sampai overtime gitu Kita suka tuh Sebagai penonton Kita suka nonton Game yang ketat Ya intensitasnya tinggi Ya kan Terlepas dari skornya ya Tinggi rendah Ya kan Nanti gue bakal Upload videonya Gue jadi ke satu compile Nanti gue upload Mungkin di beda video dari ini Karena lumayan panjang Videonya itu Basket SMA Putri Ya Kayaknya beberapa event ini Kayak STBHB Terus Polnab Kayaknya gak ada Gak ada Kategori SMA Putri Ya sayang banget Sebenarnya Padahal sebenarnya Ada beberapa sih Menurut aku Lumayan banyak ya Sekolah-sekolah yang punya Tim-tim basket putri Sebenarnya gitu Contohnya misalnya Di Polnab Ada SMA 1 Sungai Raya Itu aku sebenarnya Belum pernah dengar Gitu Atau belum pernah kelihatan Ikut di Kayak STBHB Di BMFH kemarin Voice Cup Atau apa gitu Yang kemarin Gak muncul Jadi menurut aku Sebenarnya banyak Timnya gitu Jadi mereka Menurut aku ya Ikut aja lah Gitu Karena gimana caranya Kita bisa tahu Kita sudah benar Atau kita sudah Naik level basket kita Kalau misalnya Kita gak ikut kompetisi Itu jual kompetisinya Kan itu kan Walaupun cuma Sekedar partisipasi Tapi maksudnya Dari partisipasi itu Kita bisa ngecek Oh kita sudah segini loh Ya kan Yang mau kita perbaiki Yang mana lagi nih Jadi kita bisa evaluasi Soalnya kalau gak ikut kompetisi Kita gak tahu Apa yang mau kita perbaiki Atau apa gitu Sanggau aja Sampai datang ke kota nih Ya kan Untuk ngecek Sampai mana sih level Mereka bermain gitu Ini SMA Putri Sebenarnya banyak gitu Pontianak sebenarnya banyak Gitu Cuma mungkin Tingkat partisipasinya nih Yang butuh ditingkatkan Tim SMA Putri Kalau menurut aku Kalau di Polnet kemarin SMA 2 SMA 2 ada beberapa Pemain bagus ya Apalagi EVP-nya kemarin Aku kurang tahu namanya Kalau saya IG-nya ini Nanti aku tampilin IG-nya ini Menurut aku bagus Mainnya bagus Gitu loh Tapi ya Kalau SMA Putri Berkaca dari BMFH kemarin Masih Pega Petrus Masih Pega Petrus Tapi kalau Putri ini Agak menarik nih Mungkin agak merata Jadi mungkin Kalau SMA Petrus Ketemu SMA 2 Sekarang ya Kayak game kemarin Mungkin Agak seru nih Gitu Kalau kita tonton gitu SMA Putri lain Kayak SMA Paulus Immanuel Menurut aku juga Bagus gitu Pemain-pemain bisa main Gitu Ya cuma ya Kita pengen Lebih banyak event sih Kalau untuk Putri ini Lebih banyak event Yang bisa akomodasi SMA Putri gitu Karena Putri ini Perlu juga nih Gitu Supaya kita Siapa tahu Ada salah satu Putri Kita kayaknya Belum ada Putri Dari Kalbar Pontena Yang main tim Nas Kayaknya belum ada Kayaknya jauh-jauh Mungkin Liga Liga mahasiswa ada Dari Itu kayak Adela Dari Petrus Itu main di Liga mahasiswa Ada juga ya Beberapa aku juga Udah gak kecap Tapi Untuk tim Nas Harusnya sih belum sih Siapa tahu Ya kan Dengan caranya seperti itu Ada bibit-bibit Yang bisa main di tim Nas Gitu Untuk bahas kayak SMA Putri ya Nah ini Ada pertanyaan nih Tapi aku yakin Ini kayaknya pertanyaan Dari masing-masing sekolahnya ini Dari masing-masing pemain gue Coba Aku akan bakal coba Sebisa aku ya Aku bahas ya Yang aku ingat Karena aku juga Gak hafal semua pemainnya Gitu Gak hafal semua tim juga Aku coba sesuatu SMA 9 Negeri Pontianak kemarin SMA 9 Seingat aku Aku pernah nonton Yang pas Lawan SMA 7 Gitu SMA 7 negeri Dan kalau gak salah SMA 7 ya SMA 7 yang menang Kalau gak salah Eh bukan SMA 9 Karena SMA 7 Gagal free throw 4 kali gitu Apa nih Hempeng ditanya gak nih Bagus atau gak ya Kalau menurut Seingat aku sih SMA 9 yang bagus itu Nomor 13 nya Aku kurang tau juga namanya Maksudnya Menurut aku Jantungnya timnya itu Ada di nomor 13 kemarin Gitu Dan untuk SMA 9 Yang menurut aku Ya Gimana ya Kalau untuk SMA 9 sih Menurut aku Ya perlu Banyak Banyak lagi ya Latihan Terutama Ya maksudnya Balik lagi lah Pesan gue yang ulang Dribble Gitu Handling Handling bolanya Gitu Harus banyak perbaiki disana sih Mau gak mau Harus disana dulu gitu Maksudnya Karena day game nya Seingat aku banyak turnover Segala macam Free throw juga Masih sangat Mudah sekali untuk Tidak masuk Jadi seperti itu sih Balik disana lagi Perbaikan ke basic Ke fundamental nya lagi Gitu Moga-moga gak ada yang tersinggung Ini opini aku nih Gitu Aku juga gak Bagus-bagus main Cuma ya Kalau dari opini aku Kelihatan gitu Tapi SMA 9 Dan waktu itu game yang ketat Memang lawan SMA 7 Gitu Apakah ada yang nanya SMA 7 Oh ya ada Ada yang nanya SMA 7 Basket SMA 7 SMA 7 ya Ya mungkin Karena mumpung sekali Lawan SMA 9 ini kemarin ya Kalau gak salah di semifinal ya Semifinal atau sudah Lewat pool Kalau gak salah SMA 7 SMA 7 Yang di memorable aku Big man nya sih Big man nya Sebentar Aku coba cari Instagram nya SMA 7 Oh Instagram nya gak update Jadi aku gak tau Aku singkat aku Yang memorable sih Dari big man nya gitu Maksudnya Semunju nih Semunju ya sebutannya Semunju nih sebenarnya Udah menang postur Pemainnya udah menang postur Apalagi big man nya sebesar itu Cuma sayang Big man nya Masih perlu banyak Perbaikan juga Gitu loh Maksudnya Ya kalau misalnya Udah under ring Atau dibawah Di pen area Harusnya itu 80%-90% Harusnya bola masuk sih Tapi Dia masih berkali-kali Masih ada lepas Segala macam SMA 7 ya Setau aku gak Gak full juga sih Satu tim Kalau gak salah Gak lengkap lah Gak Mungkin gak 12 orang Cuma beberapa aja sih Tapi Bisa sampai lolos pul Terus bisa sampai Semifinal ya Atau apa ya Per 8 Per 6 Mungkin Udah bagus sih Menurut aku Cuma ya Kalau ditanya Opini Apa yang mau diperbaiki Sama Menurut aku sama Balik ke basic Balik ke fundamental Selama masih SMA Itu sih yang mau dikerjakan Coba Mungkin Untuk membandingkan Paling enak Coba lihat anak-anak Petrus Bukan membandingkan Karena mereka gimana Tapi maksudnya Salah satu Tim Ataupun sekolah Yang bisa Dijadikan acuan Menurut aku Coba Petrus Lihat Petrus Gimana cara Anak-anaknya main Gimana sih caranya Mereka Bisa dribble Bisa hand dribble Seperti itu Karena menurut aku Petrus itu Mainnya bola pasti Ya kan Coachnya juga Venom juga Selalu memastikan Bola pasti Kalau bisa layup Layup dulu Gak perlu shoot dulu Kecuali kosong Kalau kosong boleh Kata dia Tembak-tembak lah Tapi bola pasti dulu Underring harus masuk Layup harus masuk Apalagi kalau kosong Gak ada penjagaan Itu harus masuk Ya kan Nah jadi Yang kosong-kosong Seperti itu Harus masuk Gimana cara mereka Bisa mastiin itu Kalau kosong Pasti masuk Ya latihan sih Latihannya juga harus Under pressure Seakan-akan Main di game sendiri Tapi ya itu Aku yakin Masih-masih pelatih Sudah tau lah Sisa penerapannya Anak-anaknya lagi Kalian mau sampai Naik level basket Sampai mana nih Karena aku yakin Semuanya pasti bisa Gitu Kalau untuk SMA 7 ya SMA 2 SMA 2 apa yang dulu nih SMA 2 putra SMA 2 putri Kalau SMA 2 putra Aku rasa aku udah bahas ya Di final tadi ya Kurang lebih segitu Big man ada sebenarnya Players-players Yang bisa scoring Semuanya banyak Gitu kan Cuma satu lagi Dribble Handling Handling Tolong Handling Ayo Ayo Latihan lagi Handlingnya Gitu Kalau misalnya SMA negeri ya Pontianak Di luar dari sanggau Yang memorable banget Menurut aku SMA 1 Pontianak SMA 1 negeri Pontianak Pierre Nah itu Cara dia Dribble bola Handribble bola Rendah ya kan Cepat Tapi tidak lepas Cepat Tepat Gitu Boleh tuh Ditanya-tanya tuh Pierre latihanmu apa Gitu segala macam Ya kan Saling tukar lah Tukar Tukar pengalaman Tukar informasi Mau latihan kayak mana Pierre Pierre bagus itu SMA 1 Immanuel Karena SMA 1 Immanuel SMA 1 Pontianak Karena sampai ikut Popda juga kan Pierre itu bagus Gitu Jadi bisa tuh Teman-teman coba tanya dia tuh Latihannya apa aja Gitu Ini ada Ada satu lagi pertanyaan nih How about rookie Di setiap tim mahasiswa Waduh Aku juga Gak tau nih Yang Yang mana-mana aja Rookie Aku juga gak tau Paling yang tadi ya Kayak Visip misalnya Terus Yang dari hukum Juga ada beberapa Seperti itu Aku gak Jujur aku gak Gak sempat sih Nonton semua game Di Polnet ini Kan soalnya Sebagai waktu Jadi aku nonton Yang beberapa Yang menurut aku Agak ketat Atau agak seru Atau aku pengen nonton sih Karena kalau ikut semua sih Gak mampu gitu Satu hari banyak banget gamenya Rookie nya Ya kayak tadilah Aku bilang ya Mungkin dari Visip 011 Ya kan Kalau misalnya dari hukum Hukum aku gak tau nih malah Rookie nya siapa Tapi Sutan Sutan Pasha Menurut aku Rookie nya Itu bagus banget sih Itu definitely My new Favorite local player Di Pontianak Mahasiswa Sutan Pasha ini Bagus banget Shooting nya bagus Ya kan Form nya bagus Kalem Tenang Wah Idola banget sih Gue yakin Kalau misalnya dia pergi ke Jawa Atau main keluar Harusnya bisa sih Bisa bersaing lah Menurut aku Karena handling bola juga bagus Menurut aku Complete package deh Kalau Sutan Pasha ini Sisa dia lah Tergantung dia mau kayak mana Moga-moga Basketnya makin bagus deh Seperti itu Maka beruntung banget Beruntung banget Hukum ada pemain kayak Si Pasha ini Menurut aku sih gitu Kalau untuk Rookie ya Sisanya kampus-kampus aku Kurang tau nih Mungkin nanti bisa diinfokan ke aku ya Karena kayak Polnep pun aku juga Gak tau Siapa-siapa aja Rookie nya Aku juga kurang tau Tapi Polnep juga ada Beberapa pemain bagus Yang menarik mata aku Ada nomor Berapa ya Nomor 13 ya Harusnya Atau berapa Waktu itu ya Agak botak gitu Nah itu bagus tuh Dari dribble nya bagus Ya kan Badan juga bagus itu Menurut aku agak berisi Brotot juga Seperti itu Cuma aku kurang tau Juga lamanya Nanti mungkin aku Harus cari-cari tau sih Sebenarnya ada Beberapa tim Fakultas Mahasiswa Ada yang bagus Tapi kalau ditetak Rookie Yang mana aja Aku maaf Aku kurang tau Nanti aku coba Reset lagi Oke deh Kayaknya itu aja Sekian di video kali ini Untuk mereview Apa aja yang terjadi Di event Polnep cup Sama Opini-opini aku Soprotor tim Dan juga ada Q&A Gue thank you banget Yang sudah mau interaktif Dengan aku Di Instagram Ya kan Aku senang Jujur aku senang Kalau misalnya Ada yang bales kayak ini Menurut aku Aku juga Karena basket itu Salah satu poinnya adalah Pembahasan seperti ini sih Apalagi setelah game itu Bahas-bahas Ah ini misalnya dia kayak gini Kemarin harusnya menang Oh ini misalnya gini Seru banget lah Kalau ngomongi basket Itu pasti enak Tapi kita juga Berharap Moga-moga Basket Pontianak Ini eventnya panjang nih Akhirnya terputus disini Agak sementara Karena aku belum dengar lagi Ada event apa Entah itu untuk mahasiswa Untuk SMA Ya bisa istirahat dulu sih Butuh sih Karena kalau event terus Setiap bulan Capek sih Anak-anak pasti gak kuat juga Pemainnya juga pasti teler Gitu Jadi ya Moga-moga Kita rehat dulu Kita ikuti dulu IBL Playoff Ya kan Aku juga pengen Tau siapa yang dapat juaranya Aku juga Gak tau nih Mau megang siapa Mungkin nanti gue bikin satu threat Aku pegang siapa Gitu Sekian aja Video kali ini Jadi Mohon maaf Gak ada maksud Benyinggung siapa-siapa Hanya opini gue aja Kalau misalnya Menurut kalian ada yang salah Atau menurut kalian ini gak bener Comment aja di bawah Nanti kita coba discuss Atau gimana gitu Itu aja sih Oke deh Thank you Bye-bye